Memilsa dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB 2019 bagi pendidikan agama Islam atau madrasah, SKTM masih tetap berlaku. Sekalipun demikian, jika didapati penyelewengan penggunaan SKTM dalam PPDB, pihak madrasah atau kementerian agama akan memberi sanksi tegas hingga pemberhentian murid. Dihapuskannya sistem surat keterangan tidak mampu atau SKTM dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun 2019 bagi pendidikan formal, tidak berlaku bagi pendidikan agama Islam atau madrasah. Hal tersebut setelah diterbitkannya surat dari Dirijen Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia tentang regulasi pendidikan agama di tahun 2019. Dalam regulasinya, proses penerimaan peserta didik baru di tahun ini masih menerima siswa SKTM, guna membantu pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Di kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat sendiri, kuota SKTM dalam PPDB di seluruh madrasah ditetapkan sekitar 15% dari kuota penerimaan siswa keseluruhan. Di madrasah, ini terkait dengan SKTM, alhamdulillah, terkait dengan PPDB dulu ya, bahwa alhamdulillah telah terbit keputusan Dirijen Pendidikan Nomor 631 2019. Di situ memang tersantum sama SKTM. Jadi bukan hanya SKTM sebetulnya, untuk afirmasi ke kawan-kawan anak-anak yang punya keterbatasan ekonomi atau keluarga yang mampu ini, ada sekitar 15% paling sedikit, jadi itu dibuktikan dengan KIP, kemudian PKH, kemudian juga KKS dan SKTM. Dan tentu, itu diterbitkan bukan dari Kementerian Agama. Itu yang KIP dan sebagainya itu diterbitkan oleh Dinas Sosial, terkait dengan SKTM, maka pemerintah daerah. Meski demikian pihak kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, bekerjasama bersama dengan Dinas Sosial dan Pemerintah, guna menjaring pemilik SKTM, sehingga tepat sasaran. Pihaknya pun akan memberi sanksi tegas kepada murid yang didapati menggunakan jalur SKTM yang bukan peruntukannya.